Kesenian rakyat Pangandaran menyambut kedatangan rombongan kirab api pon di Kabupaten Pangandaran, Rabu Sore. Ribuan warga dan pelajar Pangandaran tumpah ruwadi sepanjang jalan perigi untuk menyaksikan momen sejarah pon ke-19 di Jawa Barat. Kabupaten Pangandaran menjadi kabupaten kota ke-6 yang dilintasi kirab api pon. Rabu Sore, kirab api pon diarak dengan berlari oleh puluhan peserta kirab dari kalangan atlet, TNI, pelajar dan mahasiswa di Jalan Raya Cibenda hingga Alun-Alun Pariki. Ribuan masyarakat tumpah ruwad ke jalan untuk menyaksikan momen perhelatan event olahraga terbesar di tanah air. Warga yang penasaran rela menunggu lama untuk melihat langsung rombongan pembawa obor api pon. Hal yang baru pertama kali dirasakan masyarakat Pangandaran ini sebagai momen sejarah olahraga bagi masyarakat Jawa Barat. Sebagai tuan rumah pon ke-19. Kirab api pon disambut meriah pertunjukan kesenian tradisional di Alun-Alun Pariki. Kesenian rakyat ini menjadi tontonan ribuan warga kabupaten termuda di Jawa Barat ini. Setelah diarak dari Kabupaten Ciamis menuju kecamatan Pariki Pangandaran sejauh 120 km, api abadi pon disemayamkan di kantor Bupati Pangandaran. Antusias dan kegembiraan masyarakat Pangandaran luar biasa. Bisa dilihat sejak masuk kembang kesan. Itu luar biasa. Semua turun ke jalan. Dan hari ini dalam langkah kegembiraan dan kebahagiaan masyarakat Pangandaran yang menyambut api pon, beberapa taksi, beberapa kesenian, beberapa kegiatan, menunjukkan sukat cita. Kirab api pon akan diberangkatkan Kamis pagi melintasi jalur pantai selatan menuju kebupaten Tasik Malaya. Sebanyak 27 kabupaten kota di Jawa Barat akan dilintasi kirab api pon yang akan digunakan untuk menyalakan kalderon di Gelora Bandung Lautan Api Kota Bandung saat pembukaan pon ke-19 mendatang. Yopi Andreas melaporkan untuk NET.